Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan shading pada render lampu Oke, jadi pada studi kita kali ini, kita ada table lamp yang cukup simple dengan material utamanya, material cup lampunya ini menggunakan fabric Nah, di produk aslinya pun atau di toko-toko sekitar, pasti kita juga sering menemukan produk table lamp seperti ini, mungkin di Ikea atau di Informa atau di toko-toko furniture lainnya Nah, jadi cara menghasilkan shading pada landscape itu memiliki caranya sendiri Nah, sebenarnya bukan memiliki caranya sendiri, sebetulnya kita harus mengakali Nah, kalau kita misalnya bicara simpelnya, kita hanya tinggal menggunakan material yang disini, lalu kita nyalakan self-illuminated dan pasti akan nyala semuanya, tapi bukan yang kita mau Disini kita mau menghasilkan shading, karena kalau langsung self-illuminated, semuanya nyala rata dan itu tidak make sense Karena hasil render yang kita mau, contohnya seperti ini Jadi bisa teman-teman lihat, ada sedikit shading disitu Ya, ini mau kita hasilkan Emang kalau di landscape tidak ada tools atau setting yang otomatis seperti itu, jadi kita harus sedikit mengakali Oke, langsung saja kita bahas beragaman Disini saya ada ruang yang juga berterhana Setelah ruangnya warna budi dengan Sumber pencahan dalam samping seperti biasa Ada contoh produknya Disini lebih depannya saya mau Ini adalah ruang yang ala-ala Render Untuk tetap render gitu ya Shotnya Bukannya Vue-nya bukan yang luas-luas banget Disini kita membuat scene Oke, masuk ke preview render Jadi disini adalah scene yang sudah saya buat Bisa teman-teman lihat Disini belum ada Pencahayaan apapun di table lamp Nah, ini juga sedikit cara ya Tips mungkin Jadi saya kalau misalnya buat table lamp Biasanya Cara saya kasih pencahayaannya itu gak cuma pakai General Lighting di tengah satu gitu aja Terus dipasang yang terang itu enggak Saya biasanya prefer dengan cara seperti ini Jadi disini Karena bentuknya lingkaran Jadi saya bikin Town light Yang satu di atas Satu di bawah Tapi nimbangnya Karena yang berlawanan Seperti ini nimbangnya ke bawah Nimbang cahayanya Disukai nimbangnya nimbangnya ke atas Nah, di tengah-tengahnya Ada Spare light General Lighting Jadi gak Semuanya bergantung sama General Lighting Karena kalau semua Pake ini doang Mungkinan saya bikin tinggi Pasti hasilnya Jelek sih Disini saya Pake Round light Dan Bisa teman-teman lihat Lumanya cuma 50 aja cukup Dan General Lighting cuma 25 aja Lumanya Intensitnya cukup Itu Nah Berikutnya Yang perlu teman-teman bersiapkan adalah Materialnya Jadi teman-teman Kalau mau punya Kalau mau menghasilkan Hasil shading pada sebuah lampu Menurut saya teman-teman perlu Sebuah texture Yang Enggak solid ya Contohnya ya Seperti material fabric ini Atau misalnya teman-teman punya Material bapak itu Pokoknya Jangan yang nge-block Seperti ini kan nge-block nih Jangan ya Ya Karena memang Fabric dalam Kondisi aslinya pun Pasti Ada Golong-golong Tipisnya Nah Lalu Kalau sudah Select material ini Nah Disini Saya atur opacity ke 50 Nah Lalu Kita buka ke Endscape material editor Nah Disini Teksturnya Saya isi semua Dari komponennya Dari linen Terus Ini Saya pakai material fabric Reflex ini Saya juga punya Nah Disini Saya Bikin Foliage Jadi bukan generic ya Karena Enggak tahu Kenapa Saya Enggak punya alasan pastinya sih Tapi Kalau di Foliage Hasilnya Bisa lebih Enggak nge-block dibanding generic Benar-benar Benar-benar kayak Tutup nge-block Yang Sudah saya coba coba Ya Sekarang Saya coba Ini Nah Kalau sudah Kalian Masuk ke scene lagi Nah Disini Saya Sudah punya Material Material Lampu Ini Nah Material lampu ini Saya bikin nyala Seperti Nah Seperti Seperti yang saya bilang tadi Jangan Dibikin semuanya lah Nah Caranya Ini adalah Intinya Dari Caranya Kalian bisa lihat Eh Cup lampu ini Terdiri dari Office Satu Yang Sisi depannya Satu Satu Belakangnya Satunya 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 Caranya Yang paling gampang Untuk menghasilkan shading Adalah Kalian Kasih Material lampu Dibagian dalam Sini Yang Sini Terus Yang di sisi Yang beratapan Disini Dan Yang satu Yang di sisi Dalam Disini Nah Jadi Kalau Kita Simpelnya Dari Empat Fis itu Dikanya Dikasih Material lampu Sebelum Menit Tapi Yang paling depan Yang menghadap Scene Dengan Tetap Harus Material Fabrik Ini Fabriknya Bolong Terus Ini Lampu Udah Tipsnya Itu aja Triknya Nah Kalau Kita Pake Cara Ini Hasil Rendernya Nanti Akan Nanti Shade Sedikit Nah Bisa Teman-teman Lihat Shading Lampu Tidak Bisa 100% Akurat Atau Mungkin 100% Bagus Seperti Di Software Render Lain Karena Keterpatasan Mungkin Belum Lebih Dalam Tapi Sejauhnya Kalau Membuat Table Dengan Material Fabrik Hasilnya Shading Menggunakan Cara Seperti Nah Ini Saya kasih Preview Hasil Render Dari Contoh Kan Sudah Saya Gunakan Disini Yang paling kiri Ini Contoh Gambar Yang Belum Ada Material Lampunya Nah Yang Di Tengah Contoh Material Shading Menggunakan Teknik Shading Yang Paling Kanan Cuma Pencet Self-illuminate Dari Ketiga Gambar Ini Kalau Mau Hasil Shading Menurut Saya Paling Gambar Kanan Ini Berlaku Kalau Teman-teman Menggunakan Pendant Lamp Atau Membran Light Yang Nyalanya Merata Ya Udah Dengan Shading Tengah Teman-teman Bisa menggunakan Cara Seperti Cukup Simple Kan Tips And Trick Ya Mungkin Sampai Disitu Video Kali Ini Semoga Video Bermanfaat Bagi Teman-teman Cara Dalam Manager Endscape Sekian Video Dari Saya Kurang Lebih Maaf Terima kasih Terima